Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur Menteri Agama Yakut Kolil Koumas mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur Agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antarumat beragama Dia pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga Kita bayangkan, saya muslim saya hidup di lingkungan non muslim Kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari lima kali dengan keras secara bersamaan Itu rasanya bagaimana? Kata Yakut di Pekanbaru, Riau, Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022 Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua Misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan Ujar Yakut menambahkan Yakut menyatakan tidak melarang rumah ibadah umat Islam menggunakan pengeras suara atau toa Namun penggunaannya, kata Yakut, harus diatur agar tidak mengganggu kehidupan umat beragama non muslim Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 Mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola Dalam surat ini diatur penggunaan waktu dan kekuatan dari pengeras suara di masjid dan musola Surat edaran ini dikeluarkan dengan tujuan agar tidak ada umat agama lain yang terganggu Kita tahu itu syiar agama Islam, silakan gunakan toa, tapi tentu harus diatur Diatur bagaimana volumenya tidak boleh keras, maksimal 100 desibel, katanya Yakut juga mengatakan waktu penggunaan pengeras suara tersebut dapat digunakan juga perlu diatur Baik setelah atau sebelum azan dikumandangkan Yakut menyatakan pengeras suara di masjid maupun musola diatur agar tidak ada yang merasa terganggu Selain itu, menurutnya, niat menggunakan pengeras suara sebagai sarana syiar Islam dapat tepat dilaksanakan Tanpa harus mengganggu umat beragama lain Kita harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita Dukungan atas ini juga banyak, katanya